Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa kekeringan yang melanda Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur selama 3 bulan terakhir membuat sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Sementara itu ratusan santri di Belora, Jawa Tengah menggelar sholat istisko untuk meminta hujan. Sholat istisko digelar di lapangan Pondok Pesantren pada Sabtu siang. Dengan membawa jirigen dan galon, puluhan warga desa Purwo Asri kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro rela menunggu untuk mendapatkan bantuan air bersih. Begitu mobil tangki air datang, puluhan warga langsung berebut air. Pemandangan seperti ini selalu terjadi ketika ada dropping air bersih datang. Warga di sini sudah 3 bulan terakhir mengalami krisis air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga hanya mengandalkan bantuan. Setiap warga pun harus ekstra hemat menggunakan air bersih dan warga berharap bantuan air bersih terus mengalir ke daerah mereka. Sementara itu, pelanggan PDAM Tirta Bagasasi di Perumahan Pondok Ungu, Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat sudah beberapa hari mengalami krisis air bersih. Mobil water cannon milik Polres Metro Bekasi, Kota yang membawa bantuan air bersih pun langsung di sebuah warga. Ratusan warga di Perumahan Pondok Ungu, Permai, Bekasi terganggu aktivitasnya akibat matinya air pump. Tidak mengalirnya, air dari PDAM Tirta Bagasasi pun membuat warga terpaksa meminta ke tetangga yang memiliki air tanah maupun membeli air isi ulang. Bantuan air bersih yang dibawa menggunakan mobil water cannon oleh Polres Metro Kota Bekasi langsung diserbuah warga. Petugas Polres Metro Bekasi Kota membawa air bersih sebanyak 6.500 liter yang diisi dari Polres dan PDAM Tirta Patriot. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu permasalahan warga di lingkungan tersebut. Sementara itu, ratusan santri di Blora, Jawa Tengah menggelar solat istisko untuk meminta hujan. Solat istisko digelar di lapangan Pondok Pesantren pada Sabtu siang. Kemarau berkepanjangan membuat ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Alif, Blora, Jawa Tengah menggelar solat istisko. Solat digelar di lapangan terbuka di Pondok Pesantren tepat pada pukul 1 siang. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Alif, Ahmad Ubaidillah, mengatakan solat istisko dilakukan sebagai bentuk ikhtiar manusia atas bencana kekeringan yang melanda saat ini. Dengan menggelar solat istisko ini, diharapkan musim kemarau segera berakhir dan segera turun hujan. Usai menggelar solat istisko bersama, dilanjutkan berdoa bersama agar apa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Tim TV One mengabarkan.